Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau kasih tau kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pake di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, disitu kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian gak suka, atau gak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pake combat 30s yang adem dipake, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Diliat dari ratingnya, banyak banget yang puas, jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja cek tokonya, link pembelian akan saya taro di deskripsi. Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya mau bahas serial baru lagi ya, karena di Netflix ngerilis serial baru kemarin, serial fantasy supernatural, salah satu genre favorit saya. Jadi di video ini mari kita bahas original series Netflix yang judulnya Warrior Nun. Sebuah serial yang dibuat berdasarkan komik dengan judul yang sama, memang Netflix ini kayaknya hobi banget ya, produksi serial dengan mengadaptasi buku atau sebuah komik gitu. Cuman bagaimanakah eksekusinya? Itu yang mau kita bahas di video ini. Gak banyak yang mau saya omongin tentang Warrior Nun, jadi ini adalah serial yang menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang udah meninggal. Kemudian hidup lagi karena dia mendapatkan super power dan dipilih sebagai pembawa Halo untuk sebuah order rahasia yang ada di gereja. Halo itu lingkaran yang ada di atas kepala malaikat ya, jadi legendanya ada seorang malaikat mengorbankan Halonya untuk seorang pejuang gereja waktu perang salib. Sehingga orang tersebut mendapatkan kekuatan dan Halo ini diturunkan turun-temurun kepada siapapun anggota gereja yang terpilih. Awalnya saya gak ada bayangan ya serial ini tentang apa, saya juga gak nonton trailernya, jadi pertama kali nonton episode pertama saya langsung tertarik. Karena serial ini memperlihatkan sebuah konsep baru untuk sebuah serial fantasi yang mana sama kayak judulnya ya, Warrior Nun. Para suster di gereja ini dibentuk dan ditraining untuk menjadi petarung dengan misi mereka memerangi demon atau iblis. Dan oke, menurut saya Netflix bakal membuat cerita ini lebih menarik nih. Tapi harus saya bilang ke kalian, acara ini mulainya lambat banget. Malah setelah adegan pembuka yang bisa saya bilang cukup keren, fokus mereka malah berubah ke cerita anak-anak remaja ini yang tentunya melibatkan karakter utamanya. Jadi sebelum kita dilihat adegan-adegan aksi, di episode-episode awal kalian akan berhadapan dengan sejumlah cerita drama yang ngabisin waktu banget buat diikuti. Dialog-dialog di adegan itu juga cringe banget, gak diperlukan lah. Gak menjadi modal juga buat saya untuk memahami keseluruhan cerita Warrior Nun ini gitu loh. Saya gak ngerti juga kenapa mereka lambat banget di awal, apalagi membuat adegan-adegan yang gak penting untuk mengisi durasi episode. Padahal tanpa adegan-adegan remaja itu, episode 1 sampai episode 4 bisa dijadiin 2 episode. Dan serial ini jadi gak perlu punya 10 episode dalam satu season-nya. Atau kalau mau 10 episode silahkan, tapi durasinya bisa jadi lebih dipersingkat. Kalau aja mereka lebih straight to the point, serial ini mungkin bakal jadi lebih keren lagi. Sehingga waktu kita jadi gak terbuang dan mereka bisa menghemat budget atau mengalokasikan budget mereka ke adegan action atau ke CGI-nya. Karena kalau kalian nonton, kalian pasti udah bisa nebak bahwa budget film ini pasti gak banyak bisa dilihat dari CGI dan visual effect-nya. Tapi gak jelek-jelek amat sih, ya lumayan lah. Kalau kalian suka nonton superhero DC, kayak The Flash atau Supergirl, look dari serial ini tuh mirip-mirip gitu lah. Setting serial ini seringnya ada di gereja ya, jadi kita bisa melihat, mengeksplore suasana yang ada di gereja. Kemudian para suster yang tergabung dalam orde, ada yang alih pedang, ada yang alih senjata api. Masing-masing individu punya kealiannya masing-masing. Itu yang menarik. Apalagi ketika kita sampai ke dalam sebuah cerita legenda tentang warrior nun yang melibatkan aspek religius, itu menarik juga ya. Dari segi visual arsitektur gerejanya, juga keren dengan lukisan-lukisan dan ornamen yang memperkuat nuansa religius dari gereja itu sendiri. Oke, sehingga apa yang mereka bilang bahwa orde ini adalah sebuah orde kuno yang menjaga kekuatan dari Halo tersebut, diperjelas dengan gereja yang kelihatan ancient gitu. Kemudian untuk karakter Eva, sebagai karakter utama saya gak terlalu suka. Ini personal sih, saya lebih suka Suster Beatrice. Karena kalau gak ada dia, kayaknya akan berat buat saya menyelesaikan serial ini. Dari Suster Beatrice lah, saya dapat banyak adegan action yang keren. Ditambah lagi tampangnya itu kan mirip banget dengan Jessica Henwick ya. Kalau kalian pernah nonton Iron Fist, pasti familiar ngeliat mukanya. Secara keseluruhan satu season, saya suka acara ini. Tapi sayangnya saya gak ngerasa vibe serial fantasinya ya. Mungkin belum kali. Karena ini masih season 1 kan. Dan ini akan berlanjut ke season 2. Basically, season 1 ini masih sebuah transisi. Dari Warrior Nun sebelumnya yang udah mati dalam battle, kemudian digantikan dengan Warrior Nun yang baru. Cuman itu tadi, karena plot yang dibuat lambat banget, untuk kita sampai ke inti, jadi perlu makan banyak episode. Saya harap sih pas season 2-nya nanti, serial ini bisa lebih dipersingkat dan lebih mengurucut ke plot utamanya. Sehingga apa yang gak bagus di season 1, bisa dibayar di season 2. Apalagi cara mereka mengakhiri season 1 ini, waduh, menurut saya kurang ngena aja gitu untuk sebuah clip hanger. Biasanya kan ending sebuah season di episode terakhir itu kan, biasanya kita anggap sebagai adegan yang paling kampret ya. Karena kayak kita bener-bener digantung banget sama ceritanya. Nah, kalau di Warrior Nun ini, karena basa-basinya banyak banget, apa yang terjadi di ending season, keseruannya itu kayak baru aja mau dimulai. Jadi pas mereka mengakhiri season 1, bukan clip hanger yang saya rasain. Tapi clip anger, buat kesal aja gitu. Jadi season 1 ini baru pengantarnya aja ternyata. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena mereka terlalu banyak memainkan banyak cerita. Oke lah, mungkin itu aja dari saya. Dan buat serial Warrior Nun, saya kasih skor 3 per 5. Thank you yang sudah nonton, yang suka sama channel ini karena isinya tentang review TV series dan film. Silahkan bisa subscribe buat dapetin update-nya. Sampai jumpa di next video. Saya Abesha Putra, To Be Continued. Sub indo by broth3rmax